Intro Selamat datang kembali di channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Sekarang dalam hati Xio Yen hanya ada kata balas dendam Karena tim Fairless telah hidup cukup lama dengan Xio Yen Mereka seperti keluarga sendiri dalam hati Xio Yen Jadi meskipun semua orang di tim Fairless telah dibangkitkan oleh Raja Tian Sang Tetapi Xio Yen juga menyadari bahwa bakat dan jiwa yang nyata tidak lengkap Jadi dengan kekejaman saat ini Xio Yen mungkin dapat menghilangkan kebencian di dalam hatinya Ku Ijun, apa yang kamu lakukan? Bukankah Istana Surgawi berjanji kepada saya? Mereka akan membantu saya dengan segala cara Jika saya mendapatkan masalah Tapi sekarang mengapa anda tidak bergerak? Jin Taiwe berkata dengan sedih Mendengar itu, Ku Ijun hanya terdiam Dia hanya bisa menatap Xio Yen dengan kosong Bahkan hatinya dipenuhi dengan kegelisahan Karena saat ini seluruh tupunya membeku di udara Sebenarnya bukannya dia tidak ingin bergerak Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghancurkan seri batu biok di tangannya Apalagi harus membantu Jin Taiwe Sedangkan dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi Bahkan seberapa dia berusaha untuk menggerakkan tupunya Dia tetap tidak bisa bergerak Hanya matanya yang bisa menatap Xio Yen dengan bingung Saya tidak melihat anda sepanjang waktu Tetapi saya harus menoleh untuk melihat aliansi diwa pertempuran Ketika saya membunuh Jin Wee Saya khawatir ini sudah berakhir Sebenarnya tidak masalah keluarga Jin anda mengatur aliansi diwa pertempuran Tetapi masalah ini menyangkut tentang keberadaan aliansi diwa pertempuran Seharusnya anda sebagai pemimpin dapat menjaga keseimbangan sumber daya di dunia sensi Tetapi anda dapat melihatnya sendiri Apa yang terjadi pada aliansi diwa pertempuran hari ini Dan semua ini adalah kesalahan yang anda perbuat Xio Yen berkata dengan marah saat ini Saat mendengar kata-kata Xio Yen Jin Tai Wee hanya terdiam Karena dia tahu sebelumnya Dia tidak punya pilihan untuk melarikan diri Karena dia adalah pemimpin aliansi diwa pertempuran Sekarang hanya tidak mungkin baginya Untuk melarikan diri dari aliansi diwa pertempuran Jadi Jin Tai Wee hanya bisa mengepalkan tinjunya saat ini Namun wajahnya menunjukkan keengganan Dan kulit sudah pucat Seolah-olah dia tidak memiliki darah di tubuhnya Karena Jin Tai Wee tidak memiliki kekuatan Untuk memblokir penindasan ki dan darah Xio Yen sama sekali Kui Jun, cepat bergerak Dia akan membunuh saya Jin Tai Wee sangat ketakutan saat ini Jadi dia hanya bisa bergerak ke arah Kui Jun Yang membuat kulit Kui Jun menjadi pucat seketika Karena sejak dia datang ke tempat ini Dia tidak dapat melihat Xio Yen dengan jelas Dan jika dia tidak melihat Xio Yen membunuh Jin Wee Mungkin dia tidak dapat melihatnya Tapi sekarang dia melihat ke arah Xio Yen Jadi tidak mungkin bagi Kui Jun tidak mengenalinya Apalagi saat melihat bahtera besar ini Yang menegaskan bahwa ini adalah bahtera rumah hantu yang dia ingat Sekarang di antara banyak orang Hanya Kui Jun yang tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri Xio Yen, apa yang terjadi di sini? Kenapa dengan tubuhku? Kenapa saya tidak dapat menggerakkan tubuh saya kembali? Kui Jun bergumam dalam hatinya Seolah dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya Dan hanya tinggal kesadarannya yang masih ada Karena jika dia bisa kembali Dia ingin menghancurkan seribatu giok di tangannya Bahkan untuk tindakan sederhana ini Dia tidak dapat melakukannya Karena ketika dia datang ke aliansi Dewa Pertempuran Satu-satunya yang harus menekan seharusnya Xio Yen Namun Xio Yen ini tidak muncul di depannya Jadi bagaimana bisa dia kehilangan tubuhnya lagi? Kui Jun terus memikirkannya Pada saat Jin Taiwei melihat tidak ada respon dari Kui Jun Dia mengambil seribatu giok di tangannya Kemudian langsung menghancurkannya Dewa Tai Su Saya dari aliansi Dewa Pertempuran Tolong selamatkan saya secepatnya Jin Taiwei meminta bantuan kepada Tai Su saat ini Sekarang Jin Taiwei tahu Kui Jun sudah tidak dapat diandalkan Jadi dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada Tai Su Jelas Tai Su telah meninggalkan formasi di aliansi Dewa Pertempuran Yang merupakan sembilan dewa surgawi dari aliansi Dewa Pertempuran Yang telah lama ada di langit di aliansi Dewa Pertempuran Jika mengikuti garis-garis indah dan warna-warna cerah Formasi besar misterius dapat terlihat di langit Jika Jin Taiwei ingin menggunakannya Dia harus memiliki kekuatan keabadian yang sangat kuat Namun Xio Yen telah menghancurkan dua keping kristal merah di baju besi Dewa Palsu Yang membuat dia tidak dapat menuangkan kekuatan keabadian Kedalam baju besi Dewa Palsu Segera Xio Yen merasakan aura yang sangat kuat Dari dalam formasi yang ditinggalkan Tai Su Dan Xio Yen juga tidak memilih untuk membangunkan Goyan Tapi tiba-tiba Goyan keluar atas inisiatifnya sendiri Hai, pembunuh seribu pisau Seharusnya formasi ini bukan formasi yang digunakan untuk serangan Karena fluktuasi yang terpancar formasi ini Seharusnya semacam teleportasi Goyan berkata dengan bangga Tepat ketika kata-kata Goyan jatuh Formasi besar akhirnya muncul kembali Yang membuat retakan di kehampaan menyebar dengan ledakan keras Tuar Segera kehampaan meledak seperti cermin yang pecah Kemudian membentuk bayangan hitam yang sangat besar Kemudian lubang hitam pekat muncul di kehampaan Yang membuat semua orang dapat merasakan energi yang sangat agung Yang terkandung di dalamnya Tepat ketika Goyan melihat bayangan hitam besar Di dalam lubang cacing hitam Dengan cepat Alis Goyan sedikit mengernyit saat ini Namun dia terus bergerak maju dengan berjalan kaki Kemudian sosoknya keluar dengan kasar Mendekati platform emas di mana Jin Taiwe berada Tepat ketika melihat Goyan mendekat Jin Taiwe menembak ke belakang Namun dalam pertempuran sebelumnya Dia telah banyak mengkonsumsi kekuatan keabadian Jadi kecepatannya melambat Bayan Segera melihat Jin Taiwe menembak ke belakang Tampak ragu mata Goyan ditutupi dengan cahaya putih Dan langsung menyerap ke dalam jiwa Jin Taiwe Yang membuat Jin Taiwe tidak dapat menyendarinya sama sekali Karena dia juga tidak tahu trik apa yang digunakan Goyan sebelumnya Sekarang Sioyan telah memutuskan untuk menyingkirkan Jin Taiwe terlebih dahulu Kemudian mengambil kembali aliansi dewa pertempuran Untuk melawan Taisu Pada saat yang sama Jin Taiwe dapat merasakan ancaman kematian dari dalam jiwanya Yang benar-benar membuatnya kewalahan Karena begitu suara Sioyan jatuh Dan cahaya putih menyelimutinya Tubuhnya sudah tidak dapat digerakkan sama sekali Pada saat yang sama Dari lubang hitam Banyak pejuang yang mengenakan baju besi dewa palsu Seperti yang dikenakan Jin Taiwe Tampaknya Taisu adalah orang yang dengan tulus Datang untuk membantu Anda Sioyan berkata dengan suara keras Sepertinya Sioyan tidak khawatir kedatangan Taisu Karena dia sekarang tidak sendirian lagi Dan sekarang semua orang berada di batera rumah hantu Juga sudah siap untuk melakukan perlawanan Tetapi pada saat ini Di platform emas dibawa metode Tiba-tiba ada cahaya perlindungan tatanan formasi bunga teratai Melihat pemandangan ini Banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya Di aliansi dewa pertempuran Belum pernah mendengar Tentang tatanan formasi bunga teratai Biarkan kami keluar Sebuah suara terdengar dengan keras Setelah kata-kata itu jatuh Tiba-tiba banyak sosok yang muncul dalam aliansi dewa pertempuran Namun meskipun itu adalah keuntungan besar Mereka juga dapat melihat banyak orang kuat Dari aliansi dewa pertempuran Mengirim beberapa orang yang bukan Bian Hua Tetapi mereka semua mengikuti sosok yang berteriak satu demi satu Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi Ada banyak orang yang tidak percaya pada pemimpin Jin Tai Wei Dan para dewa mereka telah diberangkatkan untuk berperang Pada saat yang sama Jin Tai Wei sangat antusias ketika melihat pemandangan ini Karena meskipun dia adalah pemimpin dari aliansi dewa pertarungan Tetapi dia tidak tahu Bahwa ada kekuatan lain yang tersembunyi di aliansi dewa pertempuran Apalagi keberadaan di Bian Hua Sekarang Jin Tai Wei melihat keberadaan banyak veteran Dari aliansi dewa pertarungan di belakangnya Sekarang selib batu giok dari aliansi dewa pertarungan Bian Hua Memancarkan aura panas Dengan cepat selib batu giok emas pertama juga dihancurkan Sebelumnya para pasukan Bian Hua Ini tidak pernah percaya pada Xion Tapi saat merasakan kekuatan Xion yang kuat Kata-kata omong kosong sepertinya tidak dapat diucapkan Keluar saat ini Sebuah suara terdengar dengan keras Mendengar ini Xion juga menyipitkan matanya Karena sepertinya tidak pada tempatnya Meskipun momentum telah meningkat Tapi bagaimana bisa semua orang di aliansi dewa pertempuran Dapat menjadi lawan orang yang memiliki baju besi dewa palsu Sepertinya halnya para pasukan Taishu Yang mengandalkan baju besi dewa palsu untuk menggunakan kekuatan keabadian Yang bahkan saat sepenuhnya dikendalikan oleh Bian Mereka bahkan tidak bisa merasakan sakitnya Segera Xion mengayunkan penguasa berat misterius Kemudian menghantam dengan keras ke arah tubuh Jin Taiwei Dengan cepat Xion terus menghantam Jin Taiwei dengan gila-gilaan Yang membuat Jin Taiwei tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali Pada saat yang sama Seberkas nyala api naik di tangan Xion Namun cahaya dingin meraung dari ujung sangat kuat Bahkan tekanan yang lebih kuat terus menyapu dalam sekerjap Meskipun begitu Xion tetap acu-ta'acu Saat dia merasakan tekanan dalam kehampaan Bahkan di bawah tekanan berat ini Xion masih menjentikan jarinya Dan menembakkan api ke arah Jin Taiwei yang tubuhnya Telah dipenuhi dengan luka Dengan cepat nyala api melonjak dengan liar Bahkan saat Xion menjentikan api kecil di tubuh Jin Wei Dia masih tidak dapat menahan jantung api yang tak pernah padam Meskipun Jin Wei juga pulih dari pembakaran jantung api yang tak bisa padam ini Pada akhirnya dia menjadi apu Apalagi saat ini Xion menggunakan jantung api dalam jumlah lebih banyak Yang membuat Jin Taiwei berteriak dengan keras Dewa Taisu tolong saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!